Halo guys, kali ini kembali lagi di channel Marwan Sabeq, kita akan membahas soal dan pembahasan fisika berikut ini. Mari kita ikuti penjelasan. Kita mulai dengan nomor A. Nomor A ini hanya merubah dalam notasi ilmiah saja. Notasi ilmiah itu ditulis dari angka 1 sampai 9, notasi ilmiah itu ditulis dalam bentuk 1, sampai dengan 9. Jadi ini soal seperti ini harus kita tulis dalam 2,7 batu tujuan kita. Kalau 2,7 maka kita geser. Min 1, min 2, kalau di geser di sini, min 3, min 4, dan min 5. Maka hasilnya adalah 2,7 x 10, min 5 meter. Nah, bagaimana dengan soal nomor B? Nomor B ini ujungnya 0 dan 3. Maka kita jangan memasakkan dengan 0 dan 3. Kita nyatakan saja dari angka 4. Karena notasi ilmiah itu yang penting 1, sampai 9, penyataannya. Tinggal kita hitung saja berapa geser minnya, 10 pangkat minnya. Karena di belakang 0, maka hasilnya nanti sekian koma sekian x 10 pangkat min. Kita hitung kalau geser di sini, min 1. Kalau geser di sini, min 2. Geser di sini, min 3. Geser di sini, min 4. Nah, hasilnya 4,03 x 10 pangkat min 4 meter. Permasalahannya, tuntutan pertanyaan. Kita tambah menjadi berapa kalau langsung dikonversi ke dalam kilometer. Maka sekian meter ini, kita ubahkan kenotasi ilmiah meter dulu, baru kemudian kita konversi ke kilometer. Tentu, meter ke kilometer hanya membagi seribu, atau dengan mengali 10 pangkat min 3, seperti berikut ini. Maka hasil akhirnya kita buat seperti ini. Ini hasil di atas, ini konversinya. Nah, artinya 1 meter itu sama dengan 10 pangkat min 3 kilometer. 4 dengan min 3 menjadi min 8. Maka sekian meter menjadi 4,03 x 10 pangkat min 8 kilometer. Mudah-mudahan jelas. Sampai di sini, apa kawan-kawan sudah paham? Kalau sudah paham, ayo kita lanjutkan lagi. Sekarang nomor C berbeda, bukan 0, tetapi dia di atas 1. Di sini, di atas 1.200.000, sama dengan berapa meter. Rata-rata para siswa kelas 10 atau SMP tidak kesulitan kalau seperti ini. Tinggal kita buat saja seperti ini. Artinya komanya di depan sini, lebihnya adalah 10 pangkat plus. Maksudnya, kalau kita ambil dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini sama dengan hasilnya 1,2 x 10 pangkat 6. Positif, tapi. Meten. Kita tulis. Dengan cara yang sama, ini kan C dan D ini satu model. Kita hitung. Ini kita ambil 1,04 untuk bentuk notasi ilmiahnya. 1,04. Artinya komanya di sini, antara 1 dan 0. 1 dan 0. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka hasilnya adalah 1,04 x 10 pangkat 7 meter. Kita kompersi lagi meter ke kilometer bagi seribu atau kali 10 pangkat 3. Maka hasilnya kita buat seperti ini. 1,04 x 10 pangkat 7 x 10 pangkat min 3 kilometer. Kita sempurnakan bentuknya menjadi 1,04 x 10 pangkat 4 dari hasil penjumlahan 7 dengan min 3 kilometer. Dari sini kita ambil kesimpulan untuk 0, penghitungannya sama, menggeser ke kanan. Kemana tujuan kita seperti ini tadi. 1, 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5. Dari kiri ke kanan menggesernya. Sedangkan untuk bilangan bentuk lain seperti ratusan ribuan. Itu menghitungnya dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah perbedaannya. Jadi kita simpulkan kembali. Kalau 0, menghitungnya dari kiri ke kanan. 10 pangkat min nya. Kalau ratusan atau puluhan menghitungnya dari kanan ke kiri. 10 pangkat plusnya. Itu saja perbedaannya. Nah, sekian video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, seperti biasa, jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Bye, guys. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih